Intro Sekelompok muda berjumlah 4 orang yang diduga dalam kondisi mabuk membuat keributan di kafe. Keributan tersebut direkam oleh salah satu pengunjung dan viral di sosial media. Kejadian tersebut berawal dari sekelompok muda yang diduga dalam keadaan mabuk masuk ke kafe. Kemudian sekelompok muda ini membuat keributan dengan mengeluarkan suara yang keras dan mengganggu pengunjung yang lain. Karena tidak terima ditegur, sekelompok muda ini membuat keributan dan terjadi adu jotos dengan pengunjung yang lain. Kejadian ini sempat dilerai namun adu jotos malah semakin besar. Kejadian ini mengakibatkan salah satu pengunjung mengalami luka di bagian kepala dikarenakan lemparan. Pemilik kafe Tumur Mute menyampaikan mengalami kerugian material berupa alat-alat yang pecah dan rusak. Juga pengunjung yang berhamburan keluar tanpa membayar pesanan yang dimakan. Pada kejadian itu pertempatan di malam minggu jam 11-an rentang kayak itulah jam 12-an. Jadi posisinya itu ada sepuluh anak muda. Kalau murid dari teman-temannya pengaruh dari yang paling juga. Tapi posisinya dia itu minum dari luar dan duduk di apa? Di tempat kafe kita. Jadi biasa sesama teman itu suaranya kenyang-kenyang jadi mereka terpancing akan hal suara seperti itu. Dan mereka membayai buta melempari gelas ke semua pengunjung lah. Tapi spesifiknya untuk dilempar ke arah satu orang kita gak tahu. Cuma mereka membayai buta untuk melempar hal tersebut. Seperti apa yang lihat mereka kayak gelas, kayak macam hot plate kami juga gitu. Jadi kalau dilihat dari kronologisnya mereka sangat buta sekali. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.